Hai everyone, kembali lagi dengan saya Tiara. Pada subtopik kali ini, saya akan membahas tentang besar dari kuat arus dan tegangan rata-rata. Pada subtopik sebelumnya, kita telah membahas tentang arus listrik dan tegangan listrik efektif. Harga efektif untuk arus ataupun tegangan listrik pada arus bolak-balik adalah kuat arus atau tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus atau tegangan searah yang menghasilkan jumlah energi kalor yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Nah, bagaimana dengan kuat arus dan tegangan rata-rata? Berikut penjelasan singkatnya. Harga kuat arus bolak-balik rata-rata itu adalah kuat arus bolak-balik yang nilainya setara dengan kuat arus searah untuk memindahkan muatan listrik yang sama dalam waktu yang sama pula. Untuk arus searah, setelah setelah melalui setengah periode atau setengah T besar, muatan yang dilaluinya akan memenuhi persamaan seperti bintang 1, yaitu arus searah sama dengan I setengah T. Jadi, arus searahnya dikalikan dengan setengah dari periode-nya. Ada pun jumlah muatan yang dilalui oleh arus bolak-balik dalam rangkaian itu besarnya adalah seperti persamaan bintang 2. Jadi, Iac atau arus bolak-balik itu sama dengan arus maksimum sin omega T T dt. I maksimum sin omega T dt. Dan ini persamaannya diintegralkan dengan selangnya antara dari 0 sampai setengah periode karena pergerakannya secara periodik, perubahannya secara periodik, dan besarnya itu selangnya adalah setengah periodenya. Sehingga, batas integralnya adalah dari 0 sampai dengan setengah periode. Nah, dari persamaan bintang 1 dan bintang 2, diperoleh persamaan arus rata-ratanya adalah sebagai berikut. Jadi, arus rata-ratanya sama dengan integral dari 0 sampai setengah periode I maksimum atau arus maksimum sin omega T dt. Ini untuk arus rata-ratanya. Kemudian, dengan mengutak-atik persamaan ini dengan cara matematika, kita akan memperoleh besar dari arus rata-ratanya setelah diintegralkan adalah seperti ini. 2I maksimum per pi. Kemudian, dengan penjabaran yang sama, kita juga akan memperoleh besar dari tegangan rata-rata untuk arus AC. Yaitu seperti ini, besar tegangan rata-rata untuk arus AC itu adalah 2 dikali V maksimum per pi. Mirip dengan persamaan arusnya. Jadi, bergantung besar dari arus rata-ratanya untuk arus AC itu, untuk arus AC itu adalah bergantung pada besar dari arus maksimumnya dikali 2 dibagi dengan pi. Untuk tegangan rata-ratanya untuk arus AC itu adalah bergantung pada tegangan maksimumnya dikali 2 per pi. Kemudian, kita akan membahas tentang diagram VASOR. Untuk arus dan tegangan, untuk kuat arus dan tegangan, selain memiliki nilai, juga memiliki arah dari tegangan dan kuat arus tersebut. Nah, untuk mempermudah analisis dari arah dan tegangan, dari, maksudnya, analisis arah tegangan dan kuat arus itu digunakan metode yang dinamakan metode diagram VASOR. VASOR ini adalah suatu besaran yang dilukiskan sebagai suatu vektor yang besar sudut putarnya terhadap sumbu horizontalnya itu sama dengan sudut fasenya, berarti tetanya sama dengan omega T. FASOR, suatu vektor, itu berputar berlawanan arah jarum jam dengan kecepatan sudutnya omega itu selalu tetap. Dan digambarkan oleh sebuah anak panah untuk menyatakan tegangan dan kuat arus dari suatu rangkaian listrik. seperti pada gambar. Jadi, di sini, besar dari, maksudnya, arah atau arah vektor untuk tegangan maupun dari arah dari arus listriknya itu memiliki arah seperti yang ditunjukkan pada tanda panah. dan di sini, berputarnya berlawanan arah jarum jam. Faktornya berputar berlawanan arah jarum jam dan kecepatan sudutnya adalah omega. Dan besar dari kecepatan sudutnya itu adalah tetap. Kemudian di sini, untuk sumbu horizontalnya, digunakan untuk menentukan besarnya sudut fase yang diukur dalam satuan derajat atau radian. Sedangkan untuk sumbu vertikalnya, digunakan untuk menentukan nilai tegangan dan kuat arus yang merupakan besaran skalar. Jadi, sumbu horizontalnya adalah besaran untuk mengukur berapa besar sudut fasenya dengan satuannya adalah derajat dan radian. Kemudian, untuk sumbu vertikalnya itu menunjukkan besaran skalar atau nilai dari tegangan dan kuat arusnya. Dan melalui metode diagram fasor ini, diharapkan kita dapat memahami arah dari fase faktor dengan mudah. Oke, sekian untuk subtopik kali ini. Sampai jumpa di subtopik selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.